Intro Kabar gembira bagi pencinta anime sekaligus DC Comics Anime bergenre action yakni Squiddy Squad Isekai sudah bisa ditonton legal di Indonesia Anime yang diproduksi oleh Witch Studio itu mengadaptasi karakter dari semesta DC Comics Tapi dengan gaya animasi Jepang loh Disutradarai oleh Eri Osada yang pernah garap anime terpopuler Jujutsu Kaisen dan Jojo Bizarre Adventure Bakal ceritain tentang kelompok kriminal yang ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah misi di dunia lain yang biasa disebut dengan Isekai Serial ini sebanyak 13 episode, naskahnya ditulis oleh Tepein Nagatsuki dan Eiji Umihara Yang juga telah berpengalaman dalam memproduksi anime bergenre Isekai populer yaitu Rizero Gak cuman itu aja, tapi seiyu terkenal Jepang juga turut ambil peran Di antaranya ada Ana Nagase dari Jujutsu Kaisen, Iwichiro Umihara dari Massal dan Jojo Bizarre Adventure Takeito Koyasu dari Neon Genesis Evangelion dan Attack on Titan Jun Fukuyama dari Code Guys dan Association Cars Classroom Dan Subaru Kimura dari Doraemon dan Hakyu Squiddy Squad Isekai mengisahkan tentang kelompok kriminal dari Jagad DC Comics Yang akan ditugaskan dalam sebuah misi Amanda Waller Seorang pemimpin dari sebuah organisasi pemerintahan bernama Argus Telah menyusun rencana untuk menyelesaikan misi penting Ia mengumpulkan Harley Quinn, Deadshot, Patch Game Maker, Cliface, dan King Shark Kemudian mengirim mereka ke dunia lain yang biasa disebut dengan Isekai melalui sebuah portal misterius Dunia lain ini berupa dunia fantasi di mana penduduknya menggunakan pedang dan sihir Banyak ork mengamuk dan naga menguasai langit Ketika sampai di dunia tersebut, Harley dan para kriminal lainnya mulai melakukan eksplorasi secara brutal Aksi kelompok kriminal tersebut akhirnya mencuri perhatian para tentara kerajaan Isekai yang membuat mereka dikirim ke penjara Tiga episode perdana resmi tayang pada tanggal 27 Juni lalu di layanan video episode berikutnya Bakal tayang setiap hari Kamis pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!